Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman apa kabar? Semoga puasannya lancar Shihab-shihab Ramadan hari ini Karena bertepatan dengan hari bumi Tanggal 22 April Jadi saya mau belajar sama Abi Dan mau ngajak teman-teman juga untuk belajar Kita mau bicara soal bumi, soal lingkungan Karena pas banget momentumnya Hari bumi hari ini Al-Quran apakah banyak berbicara soal bumi, Abiko? Termasuk yang banyak sekali Itu tidak kurang dari 450 kata Dalam Al-Quran yang berbicara tentang bumi Dalam berbagai aspeknya Dan itu termasuk banyak? Ya termasuk banyak Kalau dibanding misalnya katakanlah Berbicara tentang harta benda Itu hanya sekitar 80 ayat Oh cuma 80 soal harta, soal bumi 450 Soal kenabian juga sekitar itu Jadi bumi ini memang Ibu pertiwi Ibu kita Kita berasal dari sana Dan akan kembali ke sana Bahkan kita bisa berkata Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Menyampaikan dalam dua tanda peti Rencananya Untuk menciptakan manusia Itu dinyatakannya bahwa saya akan menjadikan Makhluk Yang bertugas di bumi Sebagai khalifah Itu malaikat langsung bertanya Apakah kamu akan menciptakan Makhluk yang akan merusak di bumi Malaikat langsung tahu Manusia akan merusak bumi Beda-beda pendapat ulama Dari mana ini malaikat Lantas timbul itu Boleh jadi Boleh jadi Bahwa dia merasa Bahwa Mereka lebih wajar Karena mereka terus bertazbih Sedangkan ini Makhluk tidak bertazbih Apakah kamu akan menciptakan Bisa jadi itu Tapi kemungkinan yang lebih besar Ada makhluk sebelum manusia modern Yang hidup di dunia ini Yang merusak Ya toh Maka Tuhan menjawab Saya tahu apa yang kamu tidak tahu Dia tidak iakan Tapi dalam saat yang sama Dia tidak nafikan Mengapa demikian Karena manusia ini Yang ingin dijadikannya menjadi khalifah Diberinya satu keistimewaan Yang tidak dimiliki malaikat Keistimewaan itu Pengetahuan menyangkut Pengelolaan bumi Dan Apa namanya Insting memiliki inisiatif Malaikat Tidak memiliki inisiatif Apa yang diperintahkan Dia lakukan Apa yang dilarang Manusia silahkan Dan Kalau ada inisiatif Pasti bisa terjadi Kesalahan Jadi Konteks Al-Quran Ketika bicara bumi Tadi Abi bilang Pertama Ketika Bahwa manusia menjadi Khalifah di bumi Terus Menggambarkan Apa yang harus dilakukan Manusia sebagai Khalifah itu apa Bagus Bagus sekali Pertanyaannya Sewaktu Allah Menyatakan Rencananya Akan Menjadikan Khalifah di bumi Sebelum diperintahkan Turun Dia dipersilahkan Mampir di Sorga Itu apa Mampir transit Di sana Kenapa tidak langsung Di sorga itu Diharapkan Dia Mendapat Pengalaman Dan Mendapat Gambaran Bagaimana Seharusnya Dia harus Bertugas Di bumi Apa pengalamannya Digoda setan Terjurumus Eh hati-hati Di bumi Kamu akan tergoda Yang kedua Dia lihat Di sorga itu Terpenuhi Kebutuhan Pokok Manusia Dinyatakannya Di Al-Quran Kamu tidak akan Lapar Tidak akan Haus Tidak akan Terkena Sinar Matahari Yang menghangat Jadi Tersedia Sandang Pangan Dan papan Ciptakan Itu di bumi Di sorga Itu Kedamaian Dimana-mana Kamu mendapatkan Kedamaian Ciptakan Kedamaian Di sorga Jadi Dia disuruh Mampir di sorga Baru disuruh Turun Bukan Terusir Dari sorga Tapi Diberi pengalaman Ini training center Kayaknya Begitu Ciptakan Di bumi Kebutuhan Manusia Ciptakan Kedamaian Di bumi Damai Bukan hanya Dengan dirimu Damai Dengan lingkunganmu Damai Dengan Dengan semua makhluk Itu tugas Yang diberikan Dan kalau Konteksnya Menjaga bumi Berdamai Dengan bumi Adakah misalnya Perintah yang lebih spesifik Yang ada di Al-Quran Atau tuntunan Bagaimana manusia Berdamai dengan bumi Banyak kali juga Itu Karena kita Menangkatkan Banyak Pertama Allah Sebelum Manusia Diciptakannya Dan ditugaskannya Di bumi Diaturnya sistem Kesinambungan bumi Dan Kelestarian Kesejahteraannya Sistem itu Menyatu Kait berkait Antara Tanah Langit Manusia Kait berkait Itu Dinamainya Islah Jangan Merusak Di bumi Setelah Tuhan Memperbaikinya Kenapa Memperbaikinya Sebelum kamu Ada makhluk Sekarang Saya perbaiki dia Sekarang ada sistem Ada kaitan Antara sikapmu Dengan Tumbuhan Antara Ada kaitan Antara sikapmu Dengan Gempa Ada kaitan Semuanya Pelihara Bumi Pelihara Kelestariannya Dengan memperhatikan Sistem yang ada Di bumi ini Jangan melanggar Sistem itu Jangan debang pohon Karena akan banjir Misalnya Begitu Jadi Dan Dalam konteks Itu Allah juga Mengatakan Bahwa Jangan menganggap Dirimu Tuhan Di bumi ini Jangan menganggap Tuhan di bumi Jangan menganggap Dirimu Tuhan Kamu dari bumi Dan akan kembali Ke bumi Turunlah ke bumi Dan bersahabatlah Dengan bumi Tuhan telah Mempermudah Buat kamu bumi Tuhan yang mempermudah Tuhan yang mempermudah Itu ada ayat Apa itu Dia lah yang menjadikan Bumi itu Buat kamu Bagaikan Mudah Bagaikan kemudahan Kamu menunggang Binatang Binatang ini Kamu bisa ambil Susunya Binatang ini Kamu tunggangi Dia tidak Rewel Tidakkah kamu melihat Itu kuda Dia bisa menerjau Tapi kamu bisa Kendalikan dia Jadi pelajari dia Supaya kamu bisa Mengendalikan dia Tidakkah kamu lihat Itu Binatang Gajah yang begitu besar Tuhan tundukkan Itu gajah yang begitu besar Anak kecil pun Bisa menuntunnya Karena itu Misalnya Kalau menunggang kuda Menunggang binatang Ucapkanlah Subhana Alladhi Sakharana Hadha Wama kunna Lahu Muqrimin Maha suci Allah Yang telah menundukkan Ini buat kami Kami sendiri Tidak mampu Untuk menundukkannya Begitu juga Bumi Begitu segala sesuatu Jadi Bumi ini Ditundukkan oleh Allah Diciptakan sistemnya Dan manusialah Yang harus mempelajari Sistemnya Harus mempelajari sistemnya Dan menyesuaikan diri Dengan sistem itu Serta mengembangkannya Dengan melakukan Aneka kegiatan Dari inisiatif-inisiatif Yang mereka lakukan Ada pertanyaan dari Beberapa teman Yang masuk Soal topik hari ini Yang pertama Karena soal bumi Ada yang tanya Abiku Apakah bumi itu Bulat atau datar Karena di Al-Quran Ada ayat yang menyebut Bahwa bumi itu datar Ya memang ada isu itu Tapi Abik Fikir Itu orang yang tidak mempelajari Kosa kataan Quran Tuhan menyatakan Dia menciptakan bumi ini Untuk kamu datar Menjadikan bumi ini Untuk kamu datar Tapi ada juga ayat Yang menyatakan Menciptakan bumi Ada perbedaan Antara menciptakan bumi Dan menjadikannya datar Menjadikan itu Sesuatu sudah wujud Lalu diubah Sehingga menjadi Allah menciptakan bumi ini Bulat Atau lonjong Menciptakan Tapi menjadikan Buat manusia datar Sehingga kemanapun Manusia melangkah Dia tidak lihat bumi Selama berada di bumi Dia tidak lihat bumi itu bundar Kenapa dijadikannya Datar Karena itu untuk Memudahkan manusia Jadi Bumi ini datar Buat manusia Tapi Tuhan menciptakannya Bulat Jadi dia harus Dipasentangkan Dari Nabil Muhammad Apakah orang yang Ramah lingkungan itu Bisa dikatakan Juga berjihad Tergantung dari Pengertian kita Tentang jihad Memang pengertian Yang keliru Tentang jihad itu Selalu dikaitkan Dengan senjata Sebenarnya jihad itu Terambil dari kata Juhud Juhud itu artinya Tenaga dan usaha Sehingga Setiap usaha Yang serius Untuk melakukan Sesuatu Dapat dinamakan Jihad Jihadun nafs Berusaha Menaklukkan Mengendalikan Nafsu Di bumi juga Kita bisa melakukan Jihad itu Walaupun Tidak populer Tapi berarti Memang menjaga Lingkungan Hukumnya itu Dibebankan Kepada masing-masing Individu Atau itu sesuatu Yang kolektif Individu Dan kolektif Setiap orang Harus menjaga Karena itu ada Dikatakan begini Ada ayat Kalian akan diminta Pertanggungan jawab Menyangkut Nikmat yang engkau Prolek Ada satu orang Berkata Saya gak ada Nikmat saya ini Miskin Hei Bukankah Kamu pernah Berada di bumi Bukankah Kamu pernah Minum air Segar Bukankah Kamu pernah Berjalan Di rumputnya Setiap Tetes hujan Yang tercurah Dari langit Setiap Hembusan Angin Yang bertiup Di udara Setiap Jengkal tanah Itu harus disyukuri Jadi setiap orang Begitu Kemudian ada Secara kolektif Kita bersama-sama Melestarikan bumi Karena Yang membuat Seorang yang membuat Satu Kotoran Itu bisa mengalahkan Sepuluh orang Yang membersihkan Jadi perlu ada Karena itu Ulama-ulama Masa kini Sekian banyak Di antara mereka Menggarisbawahi Bahwa salah satu Tujuan pokok Kehadiran agama itu Memelihara lingkungan Dulu Kerusakan Belum separah Dewasa ini Orang belum terlalu sadar Walaupun agama Sudah mengingatkan Tentang itu Jangan merusak Di bumi Merusak di bumi Itu sejajar Dengan memerangi Tuhan Itu ada ayat Di suratul ma'ilah Innaladzina Yuharibuna Allaha Warasulahu Wayufsiduna Fil ard Orang-orang Yang memerangi Allah dan Rasulnya Dan Melakukan Pengurusakan Di bumi Bermacam-macam Pengurusakan Salah satu Jenis Pengurusakan Itu Dalam konteks Ayat ini Tadi Pengurusakan Lingkungan Itu Pengurusakan Di bumi Lihara bumi Karena itu Jangan tebang Pohon Kecuali Atas izin Tuhan Maknanya Kecuali Untuk masyarakat Itu ada di Al-Quran Ada di Al-Quran Maka ta'atum Millinatin Awtaraktum Waqa'imah Illa bi'iznillah Jangan tebang Pohon Kecuali Saksin Allah Subhanahu wa ta'ala Yakni Sesuai Dengan tuntunan Tuntunannya Itu spesifik Di Al-Quran Di Al-Quran Ada Itu waktu Nabi mengepung Musuh Ada satu Pohon Korma Atau dua Yang ditebang Orang-orang Yang non-muslim Pun berkata Kamu merusak Turun Ayat Maka ta'atum Min linatin Awtaraktum Muha ka'imah Fabi'iznillah Tidak ada satu Pohon Yang kamu Yang kamu tebang Atau kamu Mengizinkan Untuk tumbuh Kecuali harus Dengan seizin Tuhan Jadi Sangat Sangat Memperhatikan Soal Tumbuhan Soal lingkungan Dan lain-lain Sebagainya Dalam konteks itu Tumbuhan sebagai Makhluk Yang diciptakan Allah Apakah memang Ada riwayat Bagaimana Al-Quran Menggambarkan Apakah memang Punya rasa Tumbuhan ini Ada Bahkan Segara sesuatu Di dalam Al-Quran Dan dikatakan Tidak ada Sesuatu pun Di permukaan Bumi ini Kecuali Bertasbih Hanya kamu Tidak tahu Bagaimana Dia bertasbih Semua bertasbih Kita lihat sekarang Kalau kita bicara Tumbuhan Mau tumbuhan Subur Kasih hati Lihat dia Lakukan hubungan Mesra Dengannya Karena Hubungan itu Ada hubungan itu Bahkan Main bola Lihat Kalau ada penalti Itu pemainnya Biasa cium bola Itu ada hubungan Rasa Padahal itu benda mati Padahal itu benda mati Karena memang Kalau kita kembali Ke sejarah Kesirah Nabi Nabi bersabda Bahwa Ada batu yang mengucapkan salam Kepada saya Di dalam riwayat Mimbar Nabi Yang terbuat dari pohon Kecikakan diganti Terdengar tangisannya Ini Supra rasional Tetapi Yang pasti Ilmuwan mengakui Bahwa Tumbuhan Adalah makhluk hidup Dia bisa berkomunikasi Antara satu tubuhan Dengan tubuhan lain Dan kita bisa berkomunikasi Dengan tubuhan Sayangilah Itu Karena itu Memetik kembang Sebelum mekar Bukan akhlak islam Pelihara Tumbuhan Pelihara binatang Sehingga mencapai tujuan penciptaannya Kembang itu Tujuannya Supaya lebah datang Mengisaf Supaya kita Pelihara itu Kalau ditebang Kalau dipotong Kalau dipotong Kalau di ini Menghalangi Apa namanya Mencapai tujuan hidupnya Jangan semblihan ayam Belum waktunya Untuk disemlih Hidup itu begitu Lingkungan itu begitu Harus dipelihara Terakhir Terakhir Dalam konteks kita Bulan ramadhan Perilaku keseharian Kalau kita Ingin menjaga lingkungan Hal-hal sehari-hari Yang ramadhan Biasa kita lakukan Mungkin luput Jangan masak terlalu banyak Kita itu Termasuk Bangsa yang Paling banyak Menyanyiakan makanan Ada datanya itu Kita Negara penghasil Limbah makanan Nomor dua Tertinggi di dunia Indonesia Jadi jangan mubazir Jangan mubazir Makanlah Secukupnya Yang secukupnya itu Sepertiga Ini Sepertiga untuk minum Sepertiga untuk makan Dan sepertiga untuk bernafas Jangan beragam Makanlah yang Kamu berselera Jangan Apa yang terhidang Tidak dimakan Dibuang Padahal sekian banyak Boleh jadi tetangga kita Yang menginginkan Makanan itu Itu yang harus Di ramadhan Itu barangkali yang perlu Diferapi Jangan mubazir Jangan mubazir Oke abikum Terima kasih abikum Terima kasih teman-teman Sudah menyaksikan Siap dan siap edisi ramadhan Selamat hari bumi semuanya Assalamualaikum Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati